Disinilah kemudian, paling tidak per hari ini, teman-teman wartawan juga tentu mengikuti untuk yang mewakili masyarakat yang ingin keberlanjutan, setidaknya ada 6 partai. Tentu PDIB sendiri, lalu ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan juga Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Sedangkan yang mewakili semangat perubahan dan perbaikan, ada 3 partai. Yang saat ini, sama-sama dalam Koalisi Perubahan, yaitu selain Partai Demokrat, ada PKS dan Nasdem. Namun sekali lagi, kami sejatinya, baik Koalisi yang ingin keberlanjutan maupun Koalisi yang ingin perubahan, memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, sama-sama kita ingin melakukan pembangunan negeri untuk kesejahteraan rakyat. Sama, tidak ada bedanya itu. Yang kedua, sama-sama kita ingin meyakini bahwa pemilu 2024 mendatang ini berjalan dengan free, bebas, dan juga adil serta demokratis. Kita jaga bersama-sama. Itulah mengapa tadi kami sepakat, PKB dan Demokrat, ingin menjadi bagian untuk menjaga agar benar-benar pemilu kita, Pilpres maupun Pilek, berjalan tanpa diwarnai intervensi, intimidasi, apalagi kecurangan. Dan ini harus kita jaga bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang sejatinya menjadi pemilik pemilu dan demokrasi negeri ini. Kemudian, sama-sama, saya tahu kemarin Koalisi dalam Pemerintahan juga melakukan pertemuan, tapi kami yang ada di perubahan juga memiliki grand vision. Sebuah visi besar agar Indonesia bisa melakukan lompatan-lompatan yang juga bisa membawa kita menjadi negara yang semakin maju. Kita bicara Indonesia Mas 2045. Sama, kita juga ingin keluar dari middle income trap. Jangan sampai kita menjadi negara besar, tapi pendapatannya tidak tinggi. Tapi kami juga punya perbedaan-perbedaan. Bahkan perbedaan-perbedaan yang mungkin cukup fundamental dalam sejumlah isu. Misalnya, tadi, tidak hanya kita ingin keluar dari middle income trap, tapi kita juga mencegah jangan sampai Indonesia terjebak dalam jebakan utang besar atau high debt trap. Ini juga salah satu yang ingin kita perjuangkan. Tidak ingin terjadi kemiskinan yang terlalu besar, termasuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Termasuk kita ingin mencegah terjadinya praktik-praktik ketidakadilan, baik di bidang hukum maupun aspek-aspek lainnya. Dan yang terakhir, tentu kita ingin benar-benar bisa membangun Indonesia ini melibatkan semua, menitik beratkan pada sumber daya manusianya. Nah, inilah yang kita harapkan bersama. Tapi kami juga sekali lagi memiliki harapan bahwa Indonesia ini tidak lagi menjadi ladang benturan-benturan antar kelompok, apalagi antar kelompok identitas, berbahaya. Kita semua saya rasa adalah para nasionalis, para patriot yang ingin membangun negerinya, yang mencintrai negerinya. Kita menolak keras segala bentuk radikalisme misalnya, baik di kanan maupun di kiri. Karena sejatinya negara kita ini milik semua, bukan hanya milik segelintir kelompok saja. Jadi itu semua yang tadi kami bicarakan, termasuk bagaimana ke depan ini kita bisa membangun secara fokus, menitik beratkan juga pada tata kelola pemerintahan yang juga sehat. Semua punya peran, jangan ada yang mendominasi dalam kekuatan politik tertentu, dan akhirnya tidak melakukan pembangunan secara inklusif. Selebihnya, teman-teman wartawan sekalian, kami juga sebagai partai yang berdaulat dan independen, saya sangat menghormati PKB dan Gus Mohamin, serta para pejabat teras PKB lainnya, yang juga mengemukakan harapan-harapan yang tentunya nanti kita ingin mendengarkan secara langsung, bagaimana politik tanah air ini bisa juga terus kita jaga dengan baik. Dan tujuan besar kita dapat benar-benar tercapai. Pada akhirnya, kita berharap pemilu 2024 ini bukan ajang atau lomba-lomba untuk meraih kekuasaan semata. Kekuasaan itu bagian kecil dari upaya kita ingin benar-benar mewujudkan perubahan dan perbaikan. Indonesia, negaranya harus lebih maju, dan rakyatnya harus semakin sejahtera. Dan saya yakin kebersamaan dan diskusi semacam ini penting, sekali lagi kendati saat ini paling tidak kita berada di posisi yang berbeda, tetapi ini indah, dan politik adalah politik adalah sebab mungkin yang jelas hubungan selatkuan semacam ini akan semakin menguatkan kita. Dengan demikian, saya menyerahkan kesempatan yang baik ini kepada Gus Mohaimin untuk bisa juga menceritakan apa yang kita diskusikan tadi di dalam. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ahaye beserta seluruh jajaran, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Pertama, saya sangat bersyukur, berbahagia malam hari ini bisa berhalal-bihalal, bersilaturrahmi, bernostalgia. Bersama Pak SBY dan keluarga besar Partai Demokrat. Bernostalgia karena saya selama lima tahun, 2009-2014, bersama-sama di Kabinet Indonesia Bersatu JL2 sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banyak sekali pelajaran selama lima tahun bersama Pak SBY dan tadi sempat bernostalgia, suka-duka di dalam pemerintahan dan perjuangan pembangunan Kabinet. Yang kedua, saya sangat berbahagia bisa berdiskusi, menyangkut berbagai perkembangan politik nasional bersama Mas Ahaye dan Pak SBY. Terutama, meskipun kita berbeda koalisi, saya di koalisi kebangkitan Indonesia Raya, Mas Ahaye di koalisi perubahan dan persatuan. Persatuan, tapi komunikasi silaturrahmi jalan terus. Bagi saya, perbedaan koalisi, perbedaan politik itu harus tidak kemudian menjadi kita renggang dalam silaturrahmi. Komunikasi silaturrahim harus terus dibangun. Apalagi saya pernah menjadi Menterinya Pak SBY, tentu komunikasi menjadi sangat penting untuk mengokokkan solidaritas dan silaturrahmi itu. Sehingga diskusi kita berkembang, menyangkut berbagai tantangan pembangunan, termasuk persiapan-persiapan yang kita lakukan masing-masing partai menghadapi pemilu tahun 2024. Dalam hal ini ada banyak kesamaan, misalnya kita berharap pemilu ini berjalan lancar, demokratis, terbuka, tidak ada kecurangan langsung umum bebas kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan hak politiknya. Yang kedua, kita juga bersepakat bahwa pada dasarnya perbedaan koalisi, perbedaan pilihan di dalam partai maupun kepemimpinan nasional adalah bagian dari upaya mengokokkan dan menguatkan demokrasi kita. Sehingga dibutuhkan semangat saling menghormati, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi kekeluargaan dan persamaan di antara kita. Sehingga nanti kalau Mas Ahayi menang misalnya, saya akan teriak dari jauh, jangan lupa saya Mas. Tapi kalau saya menang, pasti saya tidak akan lupa Mas Ahayi. Jadi itulah demokrasi yang tentu saling berbagi. Jadi dengan kesepahaman itu maka perbedaan justru khasanah kekayaan di antara kita dan itu akan mendewasakan itu. Sambil menunggu takdir. Manusia ini kan berusaha. Saya berusaha koalisinya sama Kirindra. Sekarang tambah pokar. Namanya juga usaha. Nah soal takdir jadur melengkungnya, apa nanti tidak ketemu demokrat belum tentu. Itu takdir di luar kemampuan kita belum tentu. Nah itu saya bilang sama Mas Ahayi, ya sudah masing-masing berikhtiar selanjutnya takdir di tangan Tuhan. Terima kasih teman-teman semua. Moga-moga pertemuan ini juga akan berlanjut dengan pertemuan-pertemuan antar partai. Terutama menjelang pemilu yang akan datang. Dan saya memang sengaja akan terus berkunjung dengan teman-teman partai yang lain. Dan dengan berbagai ikhtiar untuk dialog positif bagi kemajuan demokrasi kita. Demikian, terima kasih Mas Ahayi. Terima kasih teman-teman partai sampai malam hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa bertanya? Datang satu. Silahkan. Silahkan. Baik, selamat malam Bang Ahayi dan Cak Imin. Ijin datang dari Pompas.com. Ingin bertanya yang pertama kepada Bang Ahayi dulu. Tadi disampaikan tadi sore ini Cak Imin menyampaikan ingin menggoda demokrat. Masuk ke koalisi besar yang sedang dijajagi oleh Cak Imin dengan Pak Erlangga. Nah, itu apakah tadi juga dibahas dan mungkin apakah justru malah dari Bang Ahayi menggoda balik untuk Cak Imin bergabung ke koalisi perubahan itu. Yang kemudian, Cak Imin ini menarik karena kenapa mesti bertemu juga dengan Pak SBY. Karena kan ketungnya sudah Mas Ahayi. Ya, itu apakah ada pendekatan-pendekatan khusus di mana ada nasihat-nasihat yang ingin didengarkan dari Pak SBY atau seperti apa. Itu, terima kasih. Ya, rasanya Mas Tatang kita saling menggoda tadi. Saling menggoda dalam arti yang baik. Artinya kami saling bertukar pikiran, bertukar catatan. Tadi diskusinya cair sekali. Tentunya saya ingin mendengar langsung yang menjadi bacaan yang dimiliki oleh Gus Mohaimin maupun teman-teman PKB. Begitu pula sebaliknya. Dan itu sehat. Saya rasa di sini ada kedewasaan dalam politik yang seharusnya memang dibangun seperti itu. Yang suka, sering saya bingung itu kalau ada kekuatan politik yang merasa, pokoknya saya di sini, Anda di sana. Di garis demarkasi yang tebal, saya di sini, Anda di sana, Anda selamanya menjadi musuh dan lawan saya. Itu tidak sehat, juga rasanya kurang dewasa. Nah, yang tadi kami lakukan sebetulnya sebuah refleksi. Dan mudah-mudahan tidak berlebihan. Saya tadi berharap juga pertemuan-pertemuan seperti ini juga bisa menjadi model yang baik. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga kita tahu aktor politik ini kan baik formal, struktural maupun informal secara kultural ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini juga menjadi budaya dan tradisi yang baik. Dan sekali lagi kami tidak ada upaya terlalu berlebihan untuk saling mempengaruhi, saling bercerita, tapi rasanya baik untuk kita pertimbangkan, kita pikirkan. Dan tadi yang disampaikan Gus Muhammad, anytime kita bisa saling telpon, bisa saling ketemu. Yang jelas semangatnya adalah mencari jalan yang baik, mencari kesempatan yang baik. Ujungnya sama, kita ingin Indonesia lebih baik. Kira-kira begitu, monggo. Ya, terima kasih. Yang jelas setiap sawal, Idul Fitri saya selalu sawal Pak SBI. Itu menjadi tradisi saya untuk sawal kepada senior, guru, pimpinan, apalagi saya pernah jadi menterinya Pak SBI. Nah, kalau sudah ketemu Pak SBI, ya saya langsung juga harus ngajak supaya ketemu ketua umum demokrat dan keluarga besar. Sekaligus bersama-sama berhalal-berhalal. Sehingga saya paling untung hari ini, sawal Pak SBI, sekaligus halal-berhalal dengan partai demokrat. Terima kasih. Yang kedua, tidak ada saling menggoda. Tetapi, cuma mengingatkan aja bahwa manusia itu hanya bisa berusaha. Takdir di tangan Tuhan. Siapa tahu takdir kita bisa bareng padahal beda koalisi. Karena itu, ya tidak ada saling menggoda. Begitu saya kira. Artinya kontestasi di depan tidak masalah, beda koalisi, tetapi di belakang bisa saling membentuk koalisi besar bersama gitu Pak. Sampai hari ini tidak ada tanda-tanda itu. Tadi kita sudah lihat, tadi Agus Harimurti Yudhoyono juga memberikan keterangan mengenai demokrat dan juga PKB yang memiliki sejumlah kesamaan. Sama-sama ingin melakukan pembangunan untuk negeri. Sama-sama meyakini bahwa pemilu 2024 nanti akan berjalan dengan lancar begitu. Dan ingin sama-sama pilpres berjalan tanpa adanya intimidasi, intervensi, serta kecurangan. Tadi Muhammad Iskandar juga mengatakan bahwa ada perbedaan. Nah, perbedaan koalisi ini merupakan bagian dari penguatan demokrasi Indonesia. Perbedaan menjadi kekayaan bagi demokrasi di negara ini, serta sekarang juga berbeda, tapi nanti yang menentukan adalah takdir. Kita akan lihat begitu ya.